Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya pada channel ini channel yang terus memberikan informasi terbaru kepada kalian semua pada video kali ini dan pada kesempatan kali ini juga kita akan berdiskusi sharing dan saling berbagi informasi yaitu mengenai kabar terbaru tentang Lesti dan Hari Jambi pada video ini kita akan membahas secara eklusif yaitu mengenai tanggapan dan reaksi ayah kejara atau ayah Lesti terhadap isu Lesti akan menikah muda sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk berikan kritikan dan masukan melalui komen di bawah video ini oke langsung saja kita akan melihat bagaimana reaksi ayah kejara terhadap isu atau kabar tersebut isu kedekatan antara Hari Jambi dan Lesti kejara kian berhembus kencang tak sedikit yang meramau bahwa kedekatan mereka berdua akan menjadi sebuah hubungan perjodohan doa-doa daripada netizen dan juga dari para fans keduanya yang terus mendukung hubungan mereka tak tertutup kemungkinan kedekatan mereka ini akan berlangsung di pelaminan pasangan yang membuat heboh panggung di gadang dud Indonesia 2020 ini ternyata tak main-main dulunya kedekatan mereka ini hanya dianggap gimmick belaka namun hal itu terbantahkan dengan kemesraan yang diperlihatkan beberapa waktu yang lalu hingga beredar isu bahwa dua sejoleh ini akan nikah muda pasangan yang pernah berduet di panggung Liga Dangdut Indonesia 2020 ini dulunya hanya sebatas antara Dewan Juri dengan peserta saja namun siapa sangka hal ini berubah menjadi harapan baru untuk mereka berdua yaitu harapan untuk menjadikan hubungan yang lebih serius lagi top 12 malam pertama penampilan peserta Liga Dangdut Indonesia merupakan momen yang begitu dikenang oleh masyarakat atas aksi mereka di panggung Liga yang membuat para penonton histeri saat itu bagaimana tidak kemestri antara Lesti dan Hari Jambi sangat menyatu hingga para Dewan Juri Pesta Pora melihat aksi mereka yang begitu memukau dan dari duit mereka tersebut para Dewan Juri tak segan-segan memberikan All Souls Standing Ovation kepada mereka seiring berjalannya waktu kedekatan hubungan antara Lesti dan Hari Jambi pun kian menemukan titik terang bahwa mereka tidak main-main dalam jelinan kisah ini kebersamaan mereka dalam beberapa acara membuktikan bahwa Lesti dan Hari merupakan pasangan yang ingin hubungannya lebih serius lagi hingga beredar kabar bahwa keduanya ingin menikah muda kabar mengenai ini pun kian berkembang pesat di telinga para penikmat musik dangdut dan para fans keduanya mereka terus mencari tentang berita-berita terbaru tersebut beri hal kelanjutan hubungan antara Lesti dan Hari Jambi sampai-sampai ayah kejurah atau ayah Dedek Lesti menanggapi tentang kabar tersebut Menurut informasi yang kita dapatkan dari berbagai sumber bahwa ayah kejurah tak pernah mempersoalkan tentang Lesti dekat dengan siapa saja termasuk Hari Jambi asalkan pertemanan dan kedekatan mereka bisa membawa mereka ke arah yang lebih positif namun kalau masalah jodoh itu sudah ada yang mengaturnya kita manusia hanya bisa berusaha dan berdoa agar mendapatkan yang terbaik dan siapapun yang menjadi jodoh dan pilihan Dedek Lesti itu merupakan yang terbaik buat Dedek sendiri inilah informasi yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua mengenai informasi terbaru tentang Lesti kejurah dan Hari Jambi jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like dan share dan tekan tombol loncengnya jangan lupa juga untuk terus mendukung hari jika ada kesalahan kami minta maaf kami akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati